Markas KKB di Yahukimo digerbek polisi pada Senin Siang. Dalam penggerbekan itu, polisi terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata yang menyebabkan dua anggota KKB tewas dan satu personil polisi terluka. Aparat kepolisian Polres Yahukimo bersama Satgas Damai Kartens dan Brima Polda Papua menggerbek markas kelompok kriminal bersenjata Yahukimo pada Selasa Siang. Penggerbekan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum setelah posko berimob diserang oleh kelompok kriminal bersenjata pada Senin kemarin. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ikinatius Beni Adi Prabowo mengatakan penggerbekan ini dilakukan berdasarkan informasi dari salah satu anggota KKB yang berhasil ditangkap pada Senin kemarin. Pada saat penggerbekan dilakukan, tim gabungan mendapatkan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak dengan kelompok bersenjata kurang lebih satu jam. Dalam kontak tembak tersebut, tim gabungan berhasil menembak mati dua anggota KKB di lokasi kejadian. Kedua jenazah itu dibawa ke RSUD DKI untuk divisum dan diidentifikasi untuk mengetahui identitas kedua anggota KKB tersebut. Selain menembak mati dua anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti dari markas KKB. Di antaranya enam pucuk senjata api rakitan, enam puluh amunisi, anak panah, parang, dan satu buah kapak. personil gabungan dari Pores Yaukimo, Satgas Damai Karten, dan Brimob Emanusa melakukan penyisiran di seputaran kota DKI. Hasil penyisiran telah mengamankan satu orang yang diduga anggota KKB wilayah Yaukimo berinisial AS di wilayah komplek Pasar Baru Kota DKI. Dari hasil penyelidikan terhadap AS, didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan mengetahui kedua pelaku penyerangan, pos Brimob, dan lokasi keberadaan mereka. Saat ini, Pores Yaukimo dan Satgas Damai Karten tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan KKB wilayah Yaukimo. Dari Jayapura, Papua, Tim TV One mengabarkan.